Residen Federasi Catur Asia Sheikh Sultan Halifah Al-Nahyan secara resmi membuka ajang Jab Faces Festival 2024. 546 pecatur amatir dan profesional dari 21 provinsi bersaing di 13 kategori pertandingan dengan total hadiah Rp325 juta. Dalam rangka memperingati HUD ke-79 Republik Indonesia dan Milad PW Percasi, Jab Faces Festival digelar 17 hingga 23 Agustus di Jakarta. Ajang ini secara resmi dibuka Presiden Federasi Catur Asia Sultan Halifah Al-Nahyan Sabtu Siang. Jab Faces Festival mempertandingkan 13 kategori mulai dari catur klasik, kilat dan cepat serta rentang usia 10 tahun hingga veteran. 546 pecatur amatir maupun profesional dari 21 provinsi serta 3 negara Vietnam, Filipina dan Perancis berpartisipasi guna memperbutkan total hadiah Rp325 juta. Khusus bagi atlet nasional, ini juga jadi momen yang tepat untuk mematangkan persiapan jelang pon Aceh Sumut. Meng-grab keluarga, anak-anak, gimana supaya mereka tahu seperti apa sih catur itu, supaya mereka juga ingin coba. Setelah dibuka Presiden Catur Asia duel antara Women Grandmaster Medina Wardah Aulia melawan wakil Vietnam, Women Grandmaster Voti Kim Pung menjadi sajian utama penyelenggaraan hari pertama.